Halo Resolvers, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu di kondisi yang prima kali ini kita bakal bermain di gamescribe 2 ya jadi kemarin gue di konten sebelumnya gue bilang di gamescribe 2 ini ada circuit yang berlokasi di Indonesia ya tapi ini bukan circuit kemanen tetapi jalan raya yang jadi-jadiin circuit nah cuman di daerah mananya gue juga gak tau mungkin kalian ada yang tau nanti kalian bisa cek aja langsung oke kali ini kita mencoba di quick mode aja ya quick mode terus kita main di time trail nah game ini bisa split skin juga jadi kalian mau yang mabar sama temen kan jadi kalau ada joysticknya 2 ya bisa main split skin yang seperti ini nih nah jadi tinggal di connectin aja joysticknya 2 ya dua-duanya di connectin terus ya tinggal main aja sih kita akan menggunakan motor MV Agusta F3 675 cc ini motor bener-bener keren futuristik lah kalau bagi gue lihat motor MV Agusta ini emang keren lah nah ini dia circuit Easter Mountain nya Indonesia cuma gak tau lokasinya dimana dia lokasinya pergunungan ya nah ini ada tiga pilihan model ini model apa model circuitnya mau yang full atau yang kecil terus kondisi cuacanya cuma 2 panas atau basah ya atau hujan oke langsung aja buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe like comment dan share video ini ke sosial media kalian ke teman-teman kalian jika video ini benar-benar menarik dan kalian suka thank you oke ini dia circuitnya di lokasi pergunungan memang gak tau lokasinya itu dimana di Jawa atau di Sumatera atau di Kalimantan Malaysia atau di apa di Papua ya yang jelas ini keren banget sih pemandangannya gak kalah ya sama circuit Amerika yang sebelumnya video di video sebelumnya ini aspalnya terlalu mulus bagi bagi gue ini aspal terlalu mulus gak ada lubang dan cuman retak-retak gitu ya oke ini dia timan pertama masuk timan pertama ya langsung jumpa timan es lalu masuk ke terowongan nah ini nih ada jembatan merah kira-kira ini dimana buat kalian yang gak ngerasa gak asing dengan lokasi ini bisa komen di bawah ini lokasinya dimana oke masuk ke timan kanan lalu jumpa lagi dengan tikungan esnya ini agak sedikit ini ya eh sedikit sulit nih tikungannya karena setelah tikungan kita temukan tikungan lagi dan ini juga masuk ke liter U ya ini benar-benar 180 derajat nah ini untuk view-nya ini bagus banget sumpah ini lokasinya itu gak tau deh maspun ngambilnya dimana yang jelas ini keren sih yang bikin gue gak percaya ini berada di Indonesia jalan yang garis tengah itu gak ada ini apa sengaja gak dibikin jalan atau bingungannya itu ada rumah jadi itu rumah siapa tuh nah disini kita ketemu terowongan yang gak begitu panjang ya cekungan dikit terus cekungan ke kanan cekungan layang terus ketemu lagi terowongan ini clue juga nih bagi teman-teman yang tahu lokasi ini silahkan komen di bawah oke setelah masuk tikungan kiri di depan kita bisa melihat pemandangan yang bukit yaitu untuk kayaknya bukit nih nah ini ada tembok yang di kanan itu ada tembok oke kita masuk ke tikungan yang berapa ini gak ada aplikatornya oh iya trade 2 ini pengingin juga enak sih nah disitu ada rumah lagi tuh kira-kira itu dimana ayo kalau buat kalian yang kira-kira tinggal di lokasi ini bisa komen karena di keterangan awal game tadi gak ada nyebutin ini di daerah mana di daerah jawa atau dimana gak ada ini cuman dikasih tahu nih di Indonesia sistem mountain gitu aja kalau kita udah masuk ke pertama dan kita coba betap satu kali lagi ya betap satu kali lagi menurut gue sih ini terlalu bagus ya untuk dikatakan di Indonesia tapi gak tahu daerah ini bener-bener asfalnya kayak gini ya mungkin aja sih nah kalau bener-bener ini lokasi di Indonesia dan asfalnya kayak gini ini Indonesia bisa bikin ini loh apa namanya kayak jadi gak musti ngadain MotoGP atau Superbike aja nah game ini tuh selain selain bisa split screen dia juga bisa online ya jelas ya karena ini game tahun 2016 udah era-eranya game online cuman gak tahu sekarang kenapa milestone gak mau masukin fitur split screen lagi mungkin karena udah masuk era online gak jadi mereka udah udah males gak mau masukin ini lagi ya mau masukin mode split screen lagi padahal kalau dipikir-pikir tuh asyik juga sih sebenarnya daripada kita main online-online terus kan juga bosan terus kalau kita punya joystick 2 itu kita bisa mabar ya bisa flashback lah kayak dulu-dulu waktu jaman-jaman PS1 PS2 PS3 konsol-konsol yang jaman-jaman dulu yang masih mainnya pakai kaset gitu dan gue yakin itu serunya itu beda beda banget sama kita mabar di online lebih seru ini sih lebih seru mabar face to face jadi yang kalau tuh pasti ada aja rasanya kalau gak joysticknya yang gak enak atau analognya lah gitu kan ya tapi gimana lagi memang eranya udah habis ya jadi kita mainnya serba online sekarang dari game PS terus game hub di handphone juga terus di game di PC itu sebenarnya sekarang serba online oke itu tadi bentuk dari circuit dan raya yang berada di Indonesia ya tepatnya di Eastern Mountain gak tau itu dimana Eastern Mountain mungkin di pergunungan Jawa Timur mungkin ya mungkin nih jadi buat kalian yang tau ini lokasinya dimana silahkan komen di bawah thanks buat kalian yang udah nonton jangan lupa komen like dan share video ini subscribe juga oke thank you dan bapak subscribe dan subscribe dan subscribe Terima kasih.